Kita tahu di Indonesia itu kan mungkin mostly company gajian satu bulan sekali ya Pak ya. Nah di antara tanggal gajian ke tanggal gajian berikutnya itu ada hari-hari rawan yang kita sebut tanggal tua nih. Kalau di kita juga kita berikan loan sih Pak untuk karyawan. Jadi memang jika karyawan ada yang membutuhkan itu bisa loan langsung ke perusahaan seperti itu Pak. Jadi loan itu memang ada di programnya Julo untuk karyawan. I see, I see. Jadi itu salah satu financial benefit juga ya. Memang banyak yang memanfaatkan itu. Baik, baik, baik Bu Desi. Hal yang sama apakah dilakukan juga nih di Stockbit nih Pak PRG untuk loan sendiri? Ya kami menyediakan loan, cuman ini terbatas kepada employee-employee yang benar-benar membutuhkan. Jadi kita case by case ya, gak semua loan kita bisa approve gitu. Kalau misalnya loan ini memang berkaitan untuk kayak pengobatan, keluarga yang sakit atau segala macam itu kita bisa. Cuman kalau misalnya memang untuk yang segi konsumtif sejauh ini, kita belum approve untuk loan-nya. Baik, baik-baik Pak Ergi. Nice to hear. Dari Pak Ahmad sendiri, di tempat Bapak loan itu sebagai salah satu financial benefitnya kepada karyawan? Atau emang gak ada Pak di sana? Ya, kalau di sini kebetulan peluang itu biasanya untuk pendidikan aja sih. Pendidikan Pak? Hanya untuk pendidikan. Di luar itu sih belum ada. Pendidikan itu dalam artian, apakah contoh seorang karyawan ketika dia pengen lanjutin sekolah S1, eh sorry, sekolah S2 atau yang ambil kursus yang lainnya? Lebih ke keluarga sih, lebih ke keluarga. Oh, lebih ke keluarga. Ada anaknya mau masuk sekolah, kurang biaya, gitu. Itu bisa kita kasih pinjaman. I see, I see, I see. Oke, jadi ini beberapa company ada beberapa regulasi ternyata ya. Ada yang memang ada yang kasih loan tapi terbatas. Ada yang bisa menggunakan aplikasinya sendiri salah satunya. Mungkin saya pengen dengar sharing juga nih dari Pak Agus ya. Pak Agus mungkin boleh share some thoughts ya, atau mungkin some history lah mengenai loan atau pinjaman dan bagaimana stigmanya nih. Silahkan Pak Agus. Masih termit, Pak Agus, maaf. Thank you Pak Evan. Jadi di kini itu sendiri, positioning kita sebenarnya bukan encourage loan ya. Sebenarnya atau encourage cash loan sebenarnya. Nah, jadi di kini sendiri kita ini coba mengembalikan the original benefit of HR. Nah, mungkin kalau kita tanya original benefit of HR itu apa sih? Ya itu pasti pede kan? Pasti uang kan? At the very bottom itu alasan kita kerja ke company itu kan pasti untuk uangnya. Nah, dalam positioning kita dengan loan atau cash loan, kita beranggapan bahwa in the long term, cash loan itu akan membuat cash flow perusahaan makin berat. Saya juga ada beberapa klien yang sudah belasan tahun menerapkan cash loan. Lama-kelamaan karyawan itu akan menganggap cash loan atau loan itu sebagai kewajiban company, Pak. Company harus memenuhi permintaan cash loan mereka. Padahal kan itu kan sebenarnya lebih ke kebijakan company ya, Pak ya. Nah, dengan kini kita coba memposisionikan kita sebagai proxy kebijakan short term needs untuk financial bisa kita penuhi tanpa memberatkan cash flow perusahaan dan tanpa menimbulkan biaya untuk perusahaan. Nah, untuk needs ini kini hadir. Jadi, in short term, SKIN itu adalah platform IWA, Pak. IWA ini singkatan dari Unveiled Access, di mana Weaver sudah pakai. Jadi, kita memberikan akses ke gaji pro rata. Kita kan, kita tahu di Indonesia itu kan mungkin mostly company gajian satu bulan sekali ya, Pak ya. Nah, di antara tanggal gajian ke tanggal gajian berikutnya itu ada hari-hari rawan yang kita sebut tanggal tua nih, gitu loh. Nah, pada saat tanggal tua itu biasanya kita nggak boleh miss penganggaran kita nih, Pak. Kita udah alokasikan begitu kita gajian, gaji kita sudah dialokasikan untuk bayar ini, bayar ini, bayar ini. Jadi, ada survei yang bilang 50% gaji itu habis di minggu pertama sebenarnya kan. Jadi, begitu minggu kedua, minggu ketiga itu udah tanggal-tanggal rawan, gitu loh. Nah, dengan kini kita tuh jadi kayak proxy, jadi kita jadi financial gut trail-nya. Jadi, pada saat ada kebutuhan, mereka punya jalan yang aman untuk memenuhi semacam kayak dana darurat gitu, Pak.